Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita kenapa sih? Capek kerja! Ya, lu gak tau gue abis dari mana. Lu harus tau gue tadi abis dari mana. Oh pokoknya lu apa gue tanya? Gue kan sekarang merambah juga jadi aktivis lingkungan ya. Aktivis hewan-hewan. Gue tadi abis nge-rescue anak binatang. Aduh, binatang apaan? Lu Steve Irving apa siapa sih? Apa Jose? Ya, pokoknya apapun lah demi kecantikan dunia ini. Cantikan dunia, lu make up loh satu dunia. Apa? Anak Tirek. Nemuin fosil, nemuin fosil. Belum jadi fosil ini, masih bisa. Bisa kan? Dia nyari ibunya selama ratusan tahun gak ketemu. Namanya Hachi. Itu lebah. Masih sekecil itu, itu Tirek cebol atau gimana? Lu kenapa harus megang Alkitab terus di dada sih? Iya di dada. Harus megang Alkitab aja. Iya, tahu, tahu. Biar diberkati. Udah mulai kuliahnya? Belum, belum. Lu abis motoran, Sal, tadi Bobo Helm? Baru nyampe gua. Anjay, anak startup ya. Anak startup? Aduh. Ngapain aja tuh? Gua baru beres meeting. Kalian kalo misalnya kuliah gini sambil kerja emang gak capek? Males anjir. Kurang aja di sini banget banget anjir. Udah bisa bahasa Jakarta anjir, anjir. Wah anjir menurut Tasik banyak anjing. Tapi Tasik mah anjing, bukan anjir. Iya anjing. Sama Kang tak? Kang tak ya Tata? Anjing Kang. Tasik mah di atang-atang gen. Kopi dulu lah. Harusnya. Harusnya. Gimana ga rame ga hari ini kor? Ah lumayan lah. Lumayan. Tiga orang. Oh itu lumayan seperti itu. Lu mau nonton futsal atau kagak sih pake baju jersey? Aneh lu anak baru lu. Ya kan bebas bro. Yang penting mah bebas. So ya atuh gua mau orang. Ya pake sama mater mulu. Besok terakhir baru pake Alamed. Sekarang mah ga pake. Oh iya orang lu. Ya maksudnya kan me konsisten atuh bro. Seragam, seragam. Ah aneh. Kuliah tuh ga pake seragam atuh naon. SMA. Itu mah SMA pake seragam mah. Kuliah mana pake akal. Ini tuh kuliah. Kuliah pake seragam. Kuliah banget. Lu aja masuk gara-gara ibulu tukang kantin di sini. Iya. Kasih air suci Har. Coba gimana? Ayah ini nanti keler. Becek kan disana jadi becek kan disitu Har. Ini gua tadi abis belajar ini. Ayat baru. Ayat baru bisa update ya? Bukan update. Maksudnya gua baru mempelajari. Oh. Ini perjanjian apa nih? Perjanjian apa lagi yang ini nih? 1 Thessalonica 5 ayat 18. Eh gua defend dulu ya orang ya. Hei. Ini saya mau bacain. Hei. Gak mau denger. Gak mau denger. Gak mau denger. Radikal nih. Kayaknya ini radikal nih. Emang ditasih. Coba bikin radikal. Ini gak. Ini mah general nih. 1 Thessalonica 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mana generalnya itu wajing. Ya intinya mengucap syukur. Kita harus bersyukur. Sama kayak Islam. Orang juga diajarin untuk di pesantren. Semua agama mengajarkan kebaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini kan jadi adu agama gini sih. Oh kliat. Segala sesuatu itu harus didasari dengan agama kor. Keren. Pisannya setuju pisannya. Berat banget. Berat. Agama saya bukan agama kamu. Samanya masuk Islam langsung. Apa? Kita mata kuliah hari ini periklanan ya guys. Periklanan. Periklanan. Ini ya. Melayan. Melayan. Periklanan. Periklanan. Suka sotoy anak baru itu kenapa ya aneh. Tapi lu asik sih kan. Asik lu. Asik. Thank you thank you. Asik sendiri. Asik sendiri. Wow stress. Call stress ini. Jawabannya call stress ini solusinya. Wah lima akuran. Kita udah 5 kelas loh bro. Bareng bareng gini. Aduh ntar lagi beres nih. Yang terakhir akhirnya gue udah cabut nih. Dari sini males gue kuliah mulu. Capek anjir kuliah mulu. Mau kerja biar dapat S1. Tapi lagian ya. Gue dari awal dari SMA sampai kuliah sama kalian. Dari dosen dan guru-gurunya gak ada yang bisa gue petik loh. Apa intinya pelajaran ini ya. Ya yang penting kita lulus aja. Yang penting lulus aja. SSB, Sarjana, Serba, Bisa. Dan menemani bulan puasa. Nah iya. Tapi gue gak puasa gue. Aduh. Kok kamu gak menghormati agama kita kamu? Bukan gak menghormati. Kan emang bukan ajarannya ya. Aduh radikal jelas. Hari ini Kristen Radikal dia. Iya. Lu puasa gitu anjir. Padahal dianjurkan. Eh besok ada Bookber nih. Oh iya ngumpul lah orang nongkrong bro. Siapa yang ngajak lu? Gak ada yang ngajak lu bayar. Bayar. Bookbernya tapi di itu katanya di karaoke delta spa ya? Oh boleh. Mas. Udah karaoke spa anjir. Minimal bintang iklan kali ya dosennya. Iya sih. Harusnya ya harusnya. Iya. Influensa gitu kayaknya sih katanya. Serius? Influensa beneran? Iya iya. Wah ini dosennya udah datang. Mana dosennya gak ada. Komti. Pak dosen. Gimana nih? Gue caranya-cara ini. Suara tapi muka gue gak ada nih. Jangan diupetin pak. Halo? Pak dosen tolong ada. Komtik kasih tau dong Komtik. Itu gimana itu? Dosennya. Dosennya udah tua dah. Udah tua dia. Ada tombol video. Ada tombol video. Nah. Wah miring dia. Miring pak. Kok miring? Pak miring pak. Ini dosennya tiktokan. Dosennya ini perikan. RAGAGAGAWAikka. Pak dosen. Pak dosen. Bahian pagi pak. Dosennya locusně apa ya? Udah pak. Udah pak. Udah pak, udah pak. Udah pak. Udah nanti miring kok. Udah pak, udah. Udah. Waalaikum. Waalaikumsalam pak. Waalaikumsalam pak. Waalaikumsalam pak. dosennya kayaknya dari keluarganya deh iya ramean nih dosennya iya pak iya pak absen ya siap pak saya pak saya pak hadir eh utang lu bayar lu maaf pak belum pak belum ada uangnya pak oh di kantin pak mas kuang utang dia pak di kantin pak saya pak saya pak komti pak lemon temon pak temon 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 nah saya pak saya komti pak siap ramah saya pak eh saya jose pak bukan ramah jose ramah mana identitas yang lama pak itu pak dia sosok alter ego gitu pak lagi nyamar ya berikutnya afghan agan pak agan saya bukan afghan agan gak cocok pak gak cocok kejauhan pak maafkan dia sama pak iya pak iya pak iya pak rcti gimana hari gimana pak rcti bukan pak bukan hari tanu pak oke anak-anak hari ini saya sebagai dosen akan menjelaskan materi kita hari ini tentang periklanan ya iya pak siapa pak perikanan pak periklanan periklanan bolot oke periklanan ya jadi aku mau nanya dulu nih kalian tau gak arti periklanan menurut KBBI Yunani saya tau nanya KBBI Yunani Yunani bahasa Indonesia Yunani oh iya komti tau pak temen komti coba menurut KBB Yunani apa arti dari periklanan menurut KBB Yunani periklanan itu ini pak sesuatu yang diiklankan pak eh salah pak eh salah pak apa gak tau pak saya gak pernah tinggal di Yunani pak aduh kalian gimana wawasan harus dibuka dong biar gak pernah tinggal di Yunani kan tetap harus tau masa harus tinggal di Yunani biar bisa bahasa Inggris komti ini pak komtinya pak komtinya hukum pak hukum hukum pak eh jangan omor bapak bapak punya dendam apa saya komedital oh iya 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 boleh coba Isal tau gak singkatnya aja sal emang kan dulu udah itu udah belajar ya pak periklanan itu kalau Yunaninya singkatan dari perikannya kantong pak jadi perikantong perikantong nangnya nangnya perikantong nanggung pak nanggung nanggung ya pak kurang lucu ya kurang pak kurang pak kurang pak kurang pak sampe lucu coba yang bisa lebih lucu ya siapa ya Isal kori pak kori kori pak kori lucu banget pak kori coba periklanan aduh apa ya dari Yunani periklanan pernya Permasalahan Klannya Aduh gak tau saya pak Saya gak pernah di Yunani Saya biasa di Roma Saya udah bilang Kalo ngobrol di ruangan saya Jangan pake voice effect ya Enggak pak Ini bener kayak gini Oh papan tuh saya becek Luber ya pak Awas luber pak Ya oke Kalo begitu Biar saya jelaskan Jadi periklanan itu Dia memiliki dua pengertian ya Pengertian pertama Itu adalah berita Yang untuk mendorong Dan memujuk Kalayak ramai Agar tertarik pada Barang atau jasa Yang ditawarkan Nah yang kedua Fungsinya itu Untuk memberitahu kepada kalayak Mengenai barang Atau jasa yang dijual Jadi kita memberikan informasi Paham ya Jadi informasi itu bisa dipasang Di media digital Media masa Ya kan Media Indonesia Media apapun itu Media Yang kira-kira bisa mengabarkan Tentang informasi Yang ingin kalian sampaikan Sampai sini kalian tidak paham? Enggak pak Tidak paham pak Ya oke Jadi kalau dari dua penjabaran saya Siapa yang bisa mempersingkat Arti daripada Iklan itu Iklan itu apa? Media pak media Iklan itu adalah Media 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 Iklan itu Iklan itu Iklan itu alat untuk Alat untuk Buzzer Cari duit pak Iklan Buzzer untuk cari duit Bisa Untuk apanya Bisa Menyebarkan informasi Apalagi Hari Iklan berarti Intinya untuk Menyebarkan pak Eh hari Itu biber kamu kotor Itu disini Bersih itu Ini taylarat pak Masa kaget Dia abis berantem tuh Lihat ininya alisnya pak Alisnya pak Sober keren Sober keren Yang suka berantem ya hari ya Model pak Ini sebit-sebit pak Jangan ikut-ikut tanpa Selung yang suka berantem Hei Gak boleh saling Iya pak Tidak pak Oke ya Jadi disini kalian udah tau Fungsi daripada iklan itu Adalah media Untuk memberikan informasi Mengenai apa yang ingin kalian Tawarkan kepada Kalayak rame ya Oke Oke pak Oke terima kasih Kelas sampai disini Pak Enak ya Saya udah bayar pak Sampai sini ada pertanyaan Saya pak Pak saya pak Ya Pak Gimana nih pak Kamu kalau nanya-nanya Ujung-ujungnya minyam duit kamu Dulu pak Sekarang enggak pak Sekarang Udah ada pak duit pak Udah tobat ya Udah tobat pak Suka pinjol dia pak Kalau udah tobat Ke TV saya balikin Ya pak Maaf besok pak Maaf besok ya pak Pak saya mau nanya dulu pak Ya silahkan Pak Kan Kalau misalkan Pak kita punya brand pak Terus nama brand kita jelek pak Cara memperbaiki nama brand itu Salah satunya apa ya pak Caranya pak Oke Ada yang tahu jawabannya enggak Bapak Nah kan Nanya ke bapak Banyak saya Bapak yang jawab Kalau saya pasti tahu namanya dosen Oh iya Saya kan ngetes kalian Coba nih Yang kacamata di bawah siapa Bapak di teman Ramon 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 Saya enggak pakai kacamata Temor enggak pakai kacamata pak Ini topeng pak Ketopeng pak Iya Kostum Halloween pak Tadi pakai kacamata nih Tadi Tiba-tiba Isal doang pak Isal doang Yang pakai kacamata disini Dari tadi Josep pak Josep pak Josep pak Josep pak Josep pak Ramon 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 Jatuhnya dibilang Pembelaan diri ya Nah Cara yang terbaik Supaya jangan terkesan Membela diri Gitu Coba Diundang di podcast pak Diundang di podcast Jadi dia Ngejelasin disitu pak Pembelaan diri pak Diundang di podcast Korinya kelihatan banget Pak Pak bau Korang Tidak ada Tadi Tadi ada korangnya Saya lihat Lihat yang ganteng pak Siapa yang kira-kira Bisa kasih jawaban Yang paling Paling oke ya Menurut saya Gitu Bagaimana cara Memperbaiki nama brand Yang sudah rusak Bagaimana pak Agan tuh pak Agan Orang tasik tau pak Agan coba Bengkel pak Ke bengkel Biasanya saya dibawa ke bengkel Ini brand Brand Bukan oli lu macet Ini brand Jadi kalau brand itu Sudah rusak Bagaimana caranya kita perbaiki Jadi kan kalau misalnya Sesuatu yang rusak itu Kan dia perlu Diperiksa dulu Bagaimana yang rusak Setelah bagian mananya Yang rusak itu Kita temukan Baru kita ganti Dengan yang baru Nah itu perlu dibawa ke bengkel Biasanya Ya bener dong pak saya Tadi ke bengkel Salah Itu bener pak Salah Intinya begitulah Jadi kalau misalnya Ada nama brand kita yang rusak Pertama kita harus punya Solusi yang paling tepat Yaitu jangan sampai Kita mengklarifikasi Kesannya membela diri Berarti kan kita juga harus Kesannya apa adanya Meminta maaf Udah pasti Tapi juga jangan sampai Akhirnya kesannya kita Membelah diri Bahwa kita itu tidak salah Ya pasti ada pertanggung jawaban Yang harus kita lakukan Jadi ketika brand kita rusak Kita harus bisa ngerti Bagaimana caranya mengubah Apa yang rusak itu Menjadi sesuatu yang Menguntungkan buat kita Nah coba Corey jelaskan Maksud saya Dilempar mulu ya Kalau ke bengkel berarti Ganti oli dong pak Harus diganti olinya biar baru Nah berarti bengkel Bukan itu maksud Bukan itu maksud Bukan itu Bukan itu bengkel pak Giasan Kalau misalnya brandnya ini rusak Kan kita harus bisa Memperbaikinya Dengan cara Mengklarifikasi Tapi jangan kesannya Membelah diri Nah Karena kamu praktekkan Misalnya kamu nih Sebagai brand Ya kan Kamu ngomong nih Kemedia Gimana cara ngomongnya Kira-kira Supaya tidak kesannya Membelah diri Tapi kamu juga bertanggung jawab Ya coba Ya pemirsa Saya tidak pernah Melakukan itu Pemirsa Jaga nama baik Gitu ya pak Air matanya mana Air mata Oh iya Kurang sedih Bener pak Kurang sedih Jangan lupa pakai guess Oke guess Ngomong Jadi gini Sebenarnya Kurang sedih Kurang sedih Gimana ya Harus diinjak kakinya pak Biar nangis Diinjak kakinya pak Saya contohkan ya Jadi Sedangkan Kalau ngomong Itu kan Pertama tetap Jelas ke kamera Sehingga orang tahu Kita tulus ya Keturunan seri mulat Ini bapak Oh gitu pak Jadi harus Diinjak kursi dulu ya pak Ini mungkin jepit bener Ini mungkin jepit bener Haktinya bagus Pantesan pak Kirain lagi contoh Iya Jadi gitu ya Kira-kira ya Berarti ambil nangis pak ya Ya oke ya Udah sampai disitu Kita udah sama-sama paham Nanti tinggal protectnya Oke Oke pak Pak Sama iklan Sama iklan Bisa gak saya beriklan Sesuai dengan background saya Itu yang Kristen Tapi saya juga pengen Dapet market-market Di luar background saya Jadi contohnya mungkin Kayak jual topi Santa Claus Pas bulan kuasa Itu aman gak pak ya Sebenarnya sih Aman Kalau kamu mualaf ya Oh Berarti Tetap harus Ya kan gak apa-apa Yang penting gak menjelekan Agama sebelumnya Iya kan Jadi kamu coba Nanti kamu lihat Saya sih gak menganjurkan ya Kalau misalnya kamu mau Ya silahkan ya Tapi saran saya Kalau hal-hal kayak begitu Jangan sampai akhirnya Jadi nanti kamu bumerang Jadi kita juga harus Mengikuti prosedur Budaya yang ada Di sekitar kita Jadi beriklan itu juga Kita harus lihat-lihat juga Jangan sampai akhirnya Menyenggol Suku Agama Ras Atau Organisasi Atau budaya Yang ada di sekitar kita Jadi kita harus bisa Menyesuaikan Jadi ketika mungkin Disitu Wah Gak cocok nih Mungkin kita berjualan ini Karena takutnya nyinggung Jangan Jangan jualan disitu Oh gak akan laku pak ya Bukan gak laku Takutnya nanti kamu Dipukulin Gak masalah Atau gak Lebih keren Gak gitu ya Gak apa-apa kalau mau coba ya Gak pak Udah gak saya Saya mengurungkan niat saya deh Udah Mau jual kolak aja pak Kalau gitu kolak aja pak Udah paling mana kolak Iya Nah itu yang saya maksud Dengan Menyesuaikan Tempat juga Jadi Kalau kita berjualan Memasang iklan Kita juga harus melihat Karena itu namanya Toleransi ya Saling menghargai Oke Sampai disini Sudah tidak paham Tidak paham pak Saya ada nanya pak Saya nanya pak Iya Itu anjing siapa Dimain-mainin di bawah Bukan anjing Dia aktivis kampus Baru nemuin fosil pak Iya pak Iya tadi pak Saya pecinta Kangguru Ini bukan kangguru T-rex bapak Nenek moyangnya ayam Nenek moyangnya ayam Kalau menurut Aristoteles ya pak Aristoteles Kagak bilang gitu Oh enggak ya Jangan jika pengang-pengang ya Iya pak Ini ada mantan saya Mantannya kayak direk Mantannya kecil soalnya ya Mantannya besar Ya pertanyaan dari mana tadi Saya pak Saya pak Oke Apa kuncinya Gebiar BCA Oke Salah Salah Oh bener sih Dukan itu pak Ya Saya mau nanya pak Kan kalau misalkan Saya lihat-lihat ya Di media iklan sekarang Atau misalkan di ini Apalagi khusususnya ini Saya melihat ini Ada satu iklan rokok nih Misalnya kan pak ya Iya Nah terus kayak Di bungkus-bungkusnya pun Suka ada warningnya tuh pak Kalau rokok Kayak misalkan Di rokok tuh kan ada Warning Merokok dapat menyebabkan Kanker Dan kematian Gitu kan pak ya Nah Kalau ini saya tuh Memperhatikan sekarang Sudah mulai banyak iklan-iklan judul pak Tapi kok gak ada warning disitu pak Warning Judo online dapat menyebabkan Kemiskinan Nah itu Kenapa pak Kenapa bisa seperti itu pak Ada yang bisa bantu saya jawab gak nih Teman-tanya sering main pak Teman-teman pak Saya Saya gak pernah main Begitu-begitu pak Boong nih teman-teman saya nih pak Ceritanya kamu gak pernah main Kamu aja kayak Sugar 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 There Ch duduk It Coba whenever Jurusi Nanti Itu Gak N sinwarning Nanti kalo ngasi warning Dia rugi Gak ada yang mau depo Lagi Eh maksudnya Gak ada yang mau Duit lagi Kesana Pak Gitu Wah Gak bisa WD Gak bisa Dia mulai paham istilah Istilah Raja, 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 Raja. Walaupun dikasih warning, dia tetep laku loh. Haa, itu betul pak. Raja, Raja, ayo siapa yang bisa jawab. Karena judul itu... Ehm... Sampai pak, saya kencing dulu pak. Hei, 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 hei. Hei, hei, hei. Hei, Nobita. Kenapa Nobita? Nobita siapa pak? Nobita tua pak, Nobita tua, isau pak. Engga, memang. Tapi sebenernya bisa juga sih pak dikasih warning. Karena kan, iya. Ehm... Serikam tutum, serikam tutum. Omongan apa? Apa sih kamu ini? Kurangnya kurang bagus nih. Dia sengaja pak, dia sengaja pak. Enggara gimana, coba tarik. Kalo kap, tetep. Kalo kap, tetep. Kalo kap, tetep. Kalo kap, tetep. Oh, ini bukan sinyal yang rusak. Otaknya koslet ini. Haa, betul ya? Sudah. Sudah, sudah. Saya yang jawab aja. Iya. Jadi kalo, kenapa judi judol itu belum dikasih warning? Karena dia belum legal di Indonesia. Oh. Kalo sudah legal, maka dia akan diberikan peringatan. Iya kan? Sampai saja kita sama-sama paham ya. Wah. Jadi kalo misalnya belum legal, ya gak ada peringatan dong. Kalo sudah legal, dia ada peringatan. Tujuannya supaya jangan sampai pihak pemerintah disalahkan bahwa warga negaranya itu tidak sehat karena merokok. Karena mereka juga perlu pajak dari rokok itu sendiri. Pak? 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 Pak, kemana pak? Tadi saya pikir di diri. Penang, pak. Penang. Ternyata, ini tutangga saya buang dahak. Bahwa. Dahaknya, dahaknya kayak AWP suaranya, pak ya. Buang jaget-awet. ya gitu ya kira-kira ya ya pak ya pak ya oke saya lanjutkan sedikit lagi ya pak saya mau nanya pak saya mau nanya pak tanya mulu kamu gori ya saya penasaran pak tadi kan bapak bilang katanya kalau iklan itu harus memberikan informasi pak ya nah kalau barang itu kan berarti harus ada mereknya biar jelas informasinya pak ya betul nah tapi bukannya merek itu kegiatan susila pak itu merek oh iya iya salah pak saya mikir merek tuh itu pak makanya kalau bapak kupingnya dilipet ya seperti gini ketutupan gimbal pak P bisa berubah jadi M itu ya maaf kali ketutupan gimbal saya pak iya rambut jarang dicuci sih gitu jadinya kan iya merek ya oh merek oh iya oh paham pak 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 itu hari buka apa itu hari itu buka ponkab ya enggak pak enggak pak bohong kita lihat pak saya lihatin tangan kamu di bawah itu gerak-gerak terus ngapain kamu oh iya pak itu pak tanya pak kelihatan pak ada pantulannya di bawah saya megang ini pak oh iya pak apa hati-hati pak ya lagi bersihin itu pak lagi bersihin oke guru yang liaksana saya juga tidak akan takut untuk minta iya pak 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 doa saya ingin melanjutkan sedikit penjelasan tentang iklan itu karena iklan itu ada beberapa jenis ya jadi kita harus tahu ada beberapa jenis iya iklan ada iklan komersial ya terus kemudian ada iklan non-komersial jadi dibagi atas dua hal ini kemudian dijabarkan jadi iklan komersial itu adalah iklan ya coba temon iklan komersial iklan yang biasanya itu ini pak komersial karena itu ladang buat cuci uang pak jadi pakai iklan jadi kita ngiklan gitu pak bukan begitu penjelasannya mantap-mattang ada ladang lumayan ini aja lu oh iya salah pak kagak begitu jadi iklan komersial itu gak begitu jadi apa yang membuat dia menjadi iklan komersial itu tujuannya untuk apa target marketnya itu pastikan untuk jualan gitu oh iya iya salah pak saya maaf 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 pak saya mau nanya dong pak pak saya boleh nanya gak pak ini tadi saya pikiran saya belum plong nih kalau belum nanya ini pak saya mau nanya nih pak kan kalau kita mau bikin iklan asuransi itu itu kan tergantung bintang iklannya juga pak laku apa enggak nah boleh gak sih pak bintang iklan asuransi itu tuh orang disabilitas kayak saya gitu pak jadi itu lebih menarik lebih dilihat orang gitu pak karena kan kebanyakan yang butuh asuransi orang-orang yang kurang beruntung ini gak bisa gak bisa diangkat tangan kamu diangkat pak bisa pak manual tapi pak diangkatnya manual oh sepikir kamu dari lahir oh jangan pak amit-amit oh jadi maksudnya boleh gak kalau sejenis iklan asuransi menggunakan bintang iklan yang memiliki kekurangan gitu ya kekurangan betul pak betul menurut saya sih ya oke kecuali yang lain mungkin punya jawaban yang lebih bagus karena kalau misalnya orang berkekurangan seperti itu kan juga bisa memancing empati ya kan karena kan sekarang udah banyak tuh yang pasang di IG-nya anaknya sakit bapaknya sakit neneknya sakit kakinya sakit dia sakit ya kan semuanya sakit gitu tiba-tiba meminta bantuan ya kan Kak tolong cek dong IG saya gitu kan nah itu kan bisa bikin orang berempati ya nah juga sekarang kan udah banyak orang yang menjual kisah-kisah kesedihan ya kan untuk membuat membuat dia juga jadi orang terharu gitu kan jadi jadi itu sebenarnya konsep yang bagus ya wah emang kamu bagus ini saya suka ini pembicaraan kamu bisa berarti menjual kesedihan itu utama ya Pak ya maksudnya gak bisa eh gini iya bagus ini temon ini saya pikir dia ini cukup mengerti maksud saya jadi kalau sebuah iklan yang komersil itu harus bisa kemudian memancing orang untuk satu tertarik kedua ingin mengeluarkan uang ketiga mereka tuh mau membeli nah untuk itu kita perlu itu eh apa yang gimana hahahaha saya gini saya gini maaf ya gak apa-apa gak apa-apa oke sampai sini paham ya paham-paham oke kita lanjut ke jenis iklan yang kedua yaitu iklan non-komersial ya jadi iklan non-komersial itu adalah sesuatu iklan yang di dalamnya berisi informasi atau hinduan jadi itu biasanya iklan-iklan pemerintah ya yang berbau apa ya istilahnya ya mungkin ada yang tahu disini berbau-bau apa dia pemilu pak pemilu pemilu ya gitu bisa ya atau mungkin berbau-bau peringatan gitu ya peringatan atau bau-bau apa lagi coba ada yang tahu bau-bau amis amis boleh pak bau amis bisa bisa ya mungkin agak kurang-kurang enak baunya diberkau amis maksudnya amis meswedan baunya amis tadi ini pak ini pak tadi bang amis 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 ya penjualan yang bertanya kepada kalian jadi jenis iklan tadi ada dua jenis iklan kan dibagi nah kalau dari jenis iklan yang berdasarkan isinya ada yang tahu enggak ada berapa jenis iklan yang berdasarkan isinya coba iklan layanan masyarakat pak satu bagus yang kedua ini pak iklan penawaran pak penawaran 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 oke dua permintaan pak iklan permintaan iklan permintaan tiga satu lagi pengumuman pengumuman bagus bagus temuk tangan temuk tangan ya bisa tangan gua caca maaf maaf setemun pakai sarung tangan michael jackson pak itu pak terlihatan kalau kalian membaca tarif disini ya udah ada bocoran pak udah ada bocoran pak disepil iya coba siapa yang bisa jelaskan tentang yang pertama tuh tadi iklan layanan masyarakat iklan layanan masyarakat tuh iklannya seperti apa tadi kori yang jawab tuh pak coba kori layanan masyarakat PSK pak layanan masyarakat bener gak pak bukan 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 itu beda 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 dia melayani bukan masyarakat om om itu om om dia lebih kaum om ya makanya kori saya udah bilang jantro banyak main PSK ya pikiran apa PSK tuh ini sate PSK pak dipunyai iya saya tau kamu banyak main itu sama sate PSK otak kamu isinya itu semua ya aduh coba yang lain siapa yang bisa menjelaskan iklan layanan masyarakat yang lebih aduh katip ya kemacetan pak kemacetan kemacetan misalnya kalau ada kemacetan dikasih tau pak itu kan melayani masyarakat agar masyarakat tidak lewat sana karena lewat sana macet itu bukan iklan kalau itu ah sotoy bapak ini hei apa pak pak hukum pak pak ini kasih nilai E aja pak kasih nilai E kurang ajar ya pak maaf pak sekolah ambil S3 hukum pak gila hukum pak hukum pak hukum pak hukum pak hukum pak hukum pak saya kasih nilai 11 kamu dari 100 aku kecil banget 1,1 coba yang lain siapa promosi ormas pak promosi ormas promosi ormas itu bukan iklan layanan masyarakat itu iklan kampanye ya coba yang lain udah pak saya mau jawab yang bener pak saya mau jawab yang bener pak iya coba silahkan ah ini orang-orang bercanda terus karena kebercandaan itu berangkat dari ketidakpahaman pak berisik 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 lah berisik contohnya misalnya diam dulu boleh saya bicara ini hak saya loh enggak enggak misalnya bayarlah pajak secara teratur itu contoh betul pak masuk pintar sekali ini baru wuuu malas so asik so asik caper pak siapapun yang gak setuju pasti bilangnya curang kayak begini ini bagus ini kamu jangan kayak begitu sal ya jangan macam apa dimensinya aja besar itu jadi iklan yang perjuannya untuk memberikan himboan secara mengilunu tapi tidak memiliki nilai komersil atau menguntungkan diri sendiri tapi menguntungkan orang yang mendapatkan pesan ya sekarang apa yang dimaksud dengan iklan pewarnaan penawaran pak penawaran 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 pengacaman tau saya agak potong tadi iklan penawaran apa yang dimaksud iklan penawaran coba siapa yang bisa jawab penawar siapa pak ya silahkan iklan di micet saya juga sekalian tapi kan itu termasuk iklan penawarannya nawarin pak nawar ya nawarin nawarin pak tapi definisi daripada iklan penawaran itu adalah memberikan informasi mengenai sebuah penawaran dari produsen tentang sebuah produk atau jasa nah kalau ini biasa ya masuk masuk wah gila kelakuan anak Tuhan ya suka liat micet nih anak Tuhan anak Tuhan anak Tuhan bukan ya tapi kan bukan berarti dia menerima penawaran itu betul ya kan si Rama ini menggiring opini pak si Rama menggiring opini pak gimana iya nih Rama menggiring opini pak Rama menggiring opini iya pak memangnya gue Messi menggiring wah 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 gue cabok nah sekarang kita bahas tentang apa yang dimaksud dengan iklan pengumuman wali pak wali pengumuman pengumuman siapa ya iya pak saya pulang dulu pak saya pulang dulu aja pak pak saya pulang dulu aja pak gak apa-apa ya pak cabok tangan aja ya itu cabok tangan emang kamu lucu isal ya karena definisi daripada iklan pengumuman adalah informasi atau himbuhan serta ajakan dari contoh iklan yang seperti pengumuman seminar bisa pengumuman konser pengumuman event masuk ya wali ya oke wali iklan permintaan iklan permintaan siapa yang bisa menjelaskan apa itu iklan permintaan ya permintaan permintaan ini kalau masih lama saya mau bangun gereja disebelah iklan permintaan coba siapa yang bisa jelaskan Rama Temon ini pak misalnya kan sekarang lagi musim ini ya pak ya musim pemilu jadi permintaan dari caleg untuk diiklankan di stasiun tv swasta tertentu pak biasanya yang itu tuh pak gambar partenya lama garuda nah itu banyak tuh pak permintaan kan lagi butuh iklan gitu pak katanya sih gitu pak pak dia mabok kayaknya di pak fix pak dia mabok pak kata saya tes urin pak bisa mungkin sebutkan satu orang yang diminta untuk kemarin sih kemarin sih orangnya ubanan pak orangnya ubanan terus adanya di tv itu terus pak dia tuh gak dimana-mana saya jadi curiga kayaknya duitnya duitnya disitu sih pak dia melakukan bayar iklannya disitu gitu pak yang saya ilang pak gimana pak lu kebanyakan mon diputus diputus servernya dosen ketanya gak mau terlibat sama lu gimana sih mon dosennya sampe cabut aneh lu diputus servernya ini aneh nih parah diputus servernya parah pak udah pak gak dibahas lagi pak katanya di cut kok pak tenang aja katanya di cut pak udah pak aman pak dia aja diculik pak aman pak kita aman pak abis diculik nih kayaknya nih pak mukanya mana pak pak mukanya pak eh pak oke bentar masih takut ada asistennya ada asistennya asdos asdos ada asdos asdos kacamatanya turun ini oh iya iya turun seberapa panjang pingsan loh yuk ayo yuk pak yuk 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 pak yuk bisa yuk pak ayo pak udah aman pak oke oke kita lanjut lagi sekarang siapa beda dosen ini ini pertanyaan lo ini pertanyaan lo di wapun oke kok jadi kurus pak narkomanya kali dia cepet banget efeknya pak cepet banget kenapa kenapa bapak diculik bapak diculik lah kita gak diculik ini saya yang tadi enggak konspirasi ini konspirasi ini konspirasi saya pake narkoba tapi masih inget bapak yang mana kita butuh densu bukan ketan susu pak enak aja kamu ngatain saya ketan susu maaf pak maaf pak maaf pak bapak kenapa jadi kumisnya pak eh nete dulu diculik wah diculik dibajak 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 oke saya nyusuin anak saya dulu nanti kalian lagi ya pokoknya materi yang hari saya ajarkan besok saya akan ujian ya oke ikan kalau tutup ini sekelas ya saya ambil ya ya pak iya pak cepetin gua bikin gua diribut keos ini kelas keos pake diculik anjir ini baru pertama kali kelas dosen yang kabur bukan mahasiswanya yang kabur aneh aneh dosen dosennya yang kabur gua udah siap belajar loh eh komti jadi gimana ini dosennya itu gara-gara komti nih gara-gara komti iya anjir gara lu diri diculik padahal dia bukan aktivis gimana dong gue aja masih ada sampe sekarang gue nah lu kurang bersuara gara-gara komti nih memang nih iya lu tanggung jawab gak mau tau gua itu dosennya gak mau tau gua lu telepon lu telepon coba eh mon masih ada pertanyaan ini pak mon mon telepon dulu mon eh ya gua tampon nih headset tuh masih kepasang itu headset tuh masih kepasang headsetnya masih kepasang wah dosennya berubah lagi nah ini lebih saya suka lebih suka yang ini dosennya gak apa-apa deh bu bu mau tanya bu kok dosennya jadi boneka lawannya lawan lawan sama dini lawan sama iku nah lawan lawan bukul yang macem apa anjing ini ngobrol ngobrol lagi udah anjing boneka sama boneka ngobrol anjing terus yang tebak gambar ya boleh tebak gambar siapa itu boneka dosen anatomiser jawab itu buah 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 ini apa ini apa rock 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 isinya jangan dalam jangan dalam tunjukkan saya begini bukan disini isinya isinya kenikmatan kenikmatan susah ngobrol sama pecandu ya susah nih ke datang si teman juga ada kasih lihat oh itu maksudnya periklanan tuh kayak gitu saya akan contohnya mon mon kasih lihat iklan yang di meja lu mon tadi yang tadi saya juga gak mau kalah nih saya juga punya iklan pak dosen nih iklan saya iklan saya ini lagi syuting nih ian kasella merapi ian kasella gak mau kalah saya juga pake kacamata itu beda orang itu vokalis jamrut vokalis jamrut ini kayak liubei pak itu fotonya kayak liubei liubei besok apa nih ininya mon apa namanya kompi apa pelajaran apa besok besok kita belajar ini kita belajar mandiri belajar mandiri apa anjing mandiri anjing belajar apa anjing besok tuh belajar ini belum dikasih tau nanti dosennya ngasih tau masuk jam berapa besok besok tuh jam biasa kayak jam segini aja ya jangan lupa ya besok mata kuliah terakhir kita katanya malam iya malam jangan jangan sampai gak dateng ya kita mata kuliah terakhir oh besok terakhir iya besok terakhir oke 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 terus itu tuh gak usah pake alma mater lagi gak usah pake alma mater lagi bebas berarti orang udah bebas kan terakhir ya nanti aja sudah lah pake alma mater ma yaudah ya pokoknya besok gak lu tuh siapa sebenernya lu siapa sih dari tadi ngomong lu gak gimana anjing sih gila dari tadi ngomongnya ngelantur terus lu tuh siapa lu antur gitu loh gue intel lu ya intel lu intel lu ngaku lu intel lu komti gua komti kede banget mau ngaku gak lu pake apa lu mon anjing aku lu ngaku lu gak ada ih gila gak ada udah pokoknya besok ya kelas terakhir kita yaudah kelas terakhir yaudah 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 eh ma tadi gua dimarahin gara-gara lu beresin lu ikut gua ke belakang kenapa gua ayo lu mampus wah Hakan 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 makanya dikasih asik kisah jadi kenal anjing kaku pisahan goblok apa nanti lah gua dimarahin aja sama dosen awas aja lu ya urusan lu lah itu eh tolong kor nanti bawa-bawa-bawain aja kor bawa ikut kor wah penculik antivis ya kalian ya dosen kita aja ilang gara-gara si temen apalagi lu lu mau dibuat hilang sama temen hahaha yaudah besoknya jangan lupa kelas terakhir iya 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 udah beres berarti nih ih ngilang duluan anjing anjing cabut gak jelas diajak wen wen selalu bisa isi dombek selalu ada diajak wen wen selalu bisa iya selamat menikmati